Intro Antropometri kit merupakan suatu paket alat yang berfungsi untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Antropometri kit juga merupakan alat penting dalam mendeteksi stunting pada anak. Sebelumnya, dua LSM, yakni DPC Diaga Muda Indonesia, DMI, dan Forum Pemuda Palabuhan Ratu, melakukan aksi audiensi kepada Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, dan Dinas Kesehatan, yang bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada hari Rabu, 26 Juli 2023. Dalam audiensi tersebut, DPC Diaga Muda Indonesia, DMI, dan Forum Pemuda Palabuhan Ratu, menduga, adanya oknum dibalik pemenang tender pengadaan alat kesehatan antropometri, yang dimenangkan oleh PT Indo sebesar 28 miliar, yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Dari audiensi ini, berlanjut dengan masa Forum Pemuda Palabuhan Ratu, FPP, menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Sekretariat Daerah Palabuhan Ratu, pada Senin 31 Juli 2023. Mereka menduga adanya pengaruh kuat dari satu individu yang mengendalikan seluruh pengadaan alkes, yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Kini, pada Jumat, 11 Agustus 2023, seusai melaksanakan reses di wilayah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Palabuhan Ratu, anggota DPR RI dari Komisi 9 Fraksi Golkar, Dewi Asmara memberikan tanggapan mengenai pengadaan alat kesehatan antropometri di Kabupaten Sukabumi. Antropometri ya, itu lain lagi, antropometri itu adalah juta perjuangan dari DPR RI, Komisi 9 Kesehatan. Tapi apakah itu masuk atau tidak di Sukabumi? Di kota, iya, di Kabupaten Sukabumi. Karena, ya harus ada keaktifan loh, dari dinas kesehatan. Eh, harus ada kalau yang lain kusah. Di sini nggak ada, ya. Nah, Anda kan bisa ceritakan sendiri, bukan saya, ya. Yang pasti, kami menyediakan dari anggaran itu sudah ada antropometri. Hal yang kedua, kami ini DPR RI selalu berusaha menyadulkan dana sebaik-baiknya ke Kabupaten. Tapi kalau kelaksanaannya ekonomi daerah, bukan kami yang mengaksanakan. Misalnya, ngasih dana perbaikan rumah sakit, kan pernah ada juga, kita ikut-ikut ngeresmiin, benar nggak? Tapi nggak masalah, itu kan otomomi daerah. Itu kepala daerah dan di DPR RI. Ya, teman-teman DPR RI hanya harusnya lebih turun. Ya, man, aku-aku bukan daerah. Aku turun. Daerah, kamu cukup dong. Iya, nggak? Dewi Asmara juga memberikan tanggapan, perihal masalah stunting di Kabupaten Sukabumi. Untuk mengatasi hal itu, selain dinas kesehatan, seharusnya stakeholder terkait juga harus ikut membantu menumpas masalah ini. Untuk bidang stunting, sebetulnya penanggapan ini tidak bisa hanya diberikan fungsi pemerintah. Harus ada kesadaran masyarakat. Apakah kalau yang stunting itu orang-orang yang tidak punya, orang miskin tidak juga. Banyak orang mampu yang tidak mengerti pola gizi kepada anak-anak, misalnya daerah-daerah pertolongan. Bapak ini punya kerja, anak dititipin ku nenek, misalnya remah rewel, maka hukum, kalau sudah oke. Padahal kan itu matuh. Tapi kami tidak menyadari, sepertinya pemerintahan gizi, orang tua tidak merasa penting, yang penting anak-anaknya mau dikasih makan, campur mie, eh campur mie. Nah, untuk itu tentunya, juga kadang-kadang bisa juga, karena lingkungannya masih belum ada air bersih. Jadi, harus berbagai sarana, berbagai bidang, lintas sektoral ini dengan pemerintah kabupaten, harus memberikan perhatian yang tidak bisa, ini hanya urusan BKBN, hanya urusan bidang, tidak bisa. Kalau di jalan situ lingkungan yang belum ada air bersih, itu kerja ancap. Ayo, listriknya belum nyala. Berarti intinya semua stakeholder harus turun tangan, ya tidak menangani stunting. Karena kan sekarang ini kan, setiap desa stunting, itu ada 10 kementerian. Nah, itu jangan teori, coba dijalani. Itu kan eksekutif. Kami mengawasi, kami mengintiakan dananya, tapi tidak ikut laksan. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri melaporkan. Terima kasih telah menonton!